Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi tutorial gimana cara merekam layar di PC ataupun laptop menggunakan aplikasi nah disini aplikasi yang menurut saya paling recommended itu aplikasi ini guys nama aplikasinya itu aktif presenter kita cari aja langsung di Google ya guys aktif presenter 32bit kalau komputer temen-temen 64bit tinggal cari aja yang 64bit disini kita langsung pilih yang ada bintang 5 ini ya guys ini kita klik kemudian kita download sesuai dengan komputer kita misal 64bit ya pilih yang 64 kalau yang 32 ya pilih yang 32bit nah disini kita Scroll kebawah kemudian langsung pilih disini guys ini ini pilih saja kalau punya saya ini 32bit jadi saya langsung pilih yang 32bit kemudian kalau kita sudah mendownload ya sebentar masih loading ini ini kita tinggal tunggu linknya aja ini ini masih loading nah ini kita pilih start aja kemudian nanti akan mendownload sendiri guys nah ini agak agak lemot ya guys nah ini sudah ya guys ini mendownload ya aktif presenter ini anggap saja kalian sudah selesai mendownload kemudian kalian install aja kalau sudah terinstall ini kita langsung buka ya guys misalkan ini kita langsung buka open kemudian cara makanya tuh gini guys untuk kalian yang pakai PC yang sudah apa maksud saya kalau kalian pakai laptop yang sudah ada mikrofonnya kalian tidak perlu nambahin Mac tambahan kalau saya disini pakai Mac tambahan saya pakai headphone merekam pakai PC kemudian kita pilih new capture disini kemudian kita kasih judul sembarang ya misalkan judul ini kemudian kita pilih oke disini kalian pilih yang nomor dua ya guys record movie atau streaming video kemudian kalian pilih oke nah disini nanti ini kalau kalian pakai mic tambahan ini ini suaranya kalau mau keras kalian bisa masuk kontrol panel kemudian kontrol panel kemudian headwear and sound kemudian kalian pilih ini ya manage audio device kemudian kalian pilih recording pilih microphone pilih proper ties kalian disini pilih listen ini di checklist saja biar kita tahu suara kita itu sudah kenceng apa belum nah kalian pilih lagi level ini kalian pilih yang 100 aja ya guys biar lebih keras suaranya kemudian kalian bisa tambahin ini guys microphone boost ini boosternya kalian aktifin aja biar suaranya lebih keras guys kalau sudah pilih oke oke aja ini kita close nah kalau sudah ini kalian pilih star capture ini ya kalau sudah ini kalian tinggal merekam aja apa yang ingin kalian rekam kalau kalian sudah berhasil merekamnya untuk untuk stop dan untuk export itu kita klik disini ini dibawah ini kita klik aja kemudian kita pilih stop ya guys ini kita pilih stop kemudian untuk cara exportnya ini sebelumnya kalian putar dulu ya disini kalian preview gara-gara kayak gimana misalkan ini saya preview ini ada suaranya kalian kalian tinggal merekam aja apa yang kalian rekam kalau kalian kalau nah segitu saja ya kalau kalian ingin export itu pilih disini ya guys export kemudian pilih disini video nah ini kalau kalian ingin audionya disimpan sendiri pilih ini juga export kalau sudah pilih oke nah ini nanti akan memproses ini lumayan cepat guys jadi tergantung durasi video kalian dan ini eh hasilnya lumayan bagus guys ini masih export video ya nah ini export successfully ini kita klik no saja kemudian kita ini ya close ini save change ini kita pilih no saja nah untuk melihat hasilnya kita pilih file disini tersimpan di dokumen guys dokumen kemudian kalian pilih ini ya aktif presenter nah ini untuk suaranya saja itu nanti tersimpan di adsense file disini ini suara-suara aja kalau yang sama video pilih yang ini ini guys ini video yang suara aja tadi itu tuh yang ini ini pilih ini kemudian nah videonya tersimpan disini guys ini videonya coba kita puter jadi aplikasi kalian tinggal merekam aja apa yang ingin kalian merekam kayak gitu guys hasilnya bagus banget suaranya jernih eh ukuran file-nya juga nggak terlalu besar jadi pas lah untuk penggunaannya juga sangat mudah guys jadi kalau kalian ingin merekam langsung dari laptop atau PC kalian nah untuk suara yang lebih kenceng tadi tuh masuk ke kontrol panel tadi ya guys jadi aplikasinya ini guys ini saya sengaja merekam pakai aplikasi lain saya pakai ini action cuman cuman kan kalau saya merekam pakai ini nanti nggak bisa buka aplikasi ini nah saya kan tadi mencontohkan eh cara menggunakan aktif presenter juga tadi dari mulai proses merekam sampai proses apa export videonya jadi kayak gitu aja ya sangat mudah sekali menurut saya aplikasi perekam layar yang ini sangat recommended sekali dan sangat bagus dan sangat mudah digunakan nggak ribet lah kayak gitu mungkin segitu saja ya video dari saya mudah-mudahan bermanfaat like comment dan subscribe saya tunggu di channel saya sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh